Terima kasih Pak Adida untuk waktunya, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, salam satu hati, selamat bertemu kembali pada acara Berselon untuk New Product ya, ini adalah produk kesekiannya untuk kita untuk tahun ini. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan produk, pengetahuan produk terkait dengan New MTV 160. Nah, berikut adalah user target atau SPPD dari New MTV 160 kita. Jadi untuk segmennya, untuk New MTV 160 ini, kita menyasar konsumen pria, muda ke dewasa, umurnya sekitar 20-35 tahun, tinggal di perkotaan sama di suburban. Kemudian level ekonominya di mid-high sama perspek dan konsumen step-up user ya, misalnya konsumen yang mau menaikkan kelas motornya, nah ini jadi sasaran kita. Nah, kemudian untuk targetnya sendiri, targetnya di sini adalah penggemar motor touring dan mencari pengalaman baru, jadi aktif dan ingin mengeksplore lokasi baru. Kemudian kalau dari positioningnya sendiri, untuk ADV 160 ini adalah sebagai motor premium urban explorer, big scooter dengan desain yang tough dan manly. Dilengkapi dengan fitur yang high-tech dan performa powerful untuk user yang mencari pengalaman kendaraan yang baru. Kemudian kalau perbedaannya ya, diferensiasinya dengan motor-motor yang lain di sini ya, setara desain, New MTV 160 ini memiliki desain yang tough dan manly. Kemudian fitur yang high-tech dan lengkap, serta performa powerful dengan mesin 160 cc, 4 power, kemudian posisi pengendaraan tegak dan nyaman. Jadi ini diferensiasinya dibanding dengan produk-produk yang lain. Nah, penggunaannya sendiri seperti apa? Untuk New MTV ini sebenarnya diciptakan untuk penggunaan sebagai sarna safe fulfillment atau menjalankan hobi ya, seperti tugging, eksplorasi, jalan-jalan gitu, di setiap akhir minggu atau ke hari keseharian. Dan partner yang handal untuk pengendaraan harian di weekend ya, seperti ini. Kemudian karakter sendiri untuk New MTV 160 ini, karakternya adalah untuk konsumen yang menginginkan big scooter yang tough dan manly, senang mengeksplor lokasi baru, bercinta kebebasan, dia trapping, dan suka depan dengan motornya. Selanjutnya, di sini untuk produk konsepnya, untuk New MTV 160 ini memiliki konsep yaitu premium urban explorer big scooter, dimana dari konsepnya ini untuk New MTV 160 ini, dia memiliki desain yang tough dan manly, kemudian dilengkapi dengan powerful performance engine, kemudian memiliki high-tech feature, sama comfortable riding experience, dimana MTV 160 ini tetap mempertahankan konsep adventure, namun lebih mudah diterima oleh lebih banyak konsumen, kemudian menggunakan mesin 160 cc 4 valve berpeningin cairan, dengan performa powerful untuk urban explorer. Kemudian, di New MTV 160 ini juga ada penyesuaian pada ketinggian tempat duduknya, jadi ini tempat duduknya lebih rendah dibandingkan dengan edifisi sebelumnya, sehingga memberikan posisi berkendara yang lebih nyaman ketika berkendara dan naik atau turun dari motor, dan jangkauan kaki ke tanah yang lebih baik. Kemudian, lain itu untuk MTV 160 ini juga dilengkapi dengan high-tech feature, yaitu mengadopsi fitur-fitur yang high-tech menjadikan berkendara harian tidak hanya nyaman, namun juga aman dengan windscreen yang lebih tinggi, kemudian dapat disesuaikan, dan dapat disesuaikan dengan 2 tingkat, dan 3 tingkat dengan SDC juga, serta lebih mobile dengan USB charger yang baru. Nah, berikut adalah perubahan-perubahan yang ada di New MTV 160, dibandingkan dengan MTV sebelumnya. Yang pertama, yang baru, adalah USB charger. Ini ada USB charger, kemudian ada higher windscreen dan keep adjustable, jadi higher windscreen-nya lebih tinggi dan tetap bisa diatur ketinggiannya. Kemudian ada full heat panel meter, ada lower seat height, kemudian menggunakan mesin 160 CC 4 valve, kemudian dilengkapi dengan ASTC, untuk ABS, yang tipe ABS, kemudian secara total, total desain, dia menggunakan desain yang new, tough, dan manly. Jadi, lebih ke big scooter image, dan proporsional body size-nya lebih proporsional. Nah, selain itu juga tetap dilengkapi dengan beberapa fitur, seperti ada smart key dan alarm, kemudian ada emergency stop signal, ada sub rear suspension, kemudian ada big utility box, ada higher, high gas ya, high gas ground clearance, kemudian ada double WPT brake, semi dual purpose tire, sama ABS brake, bisa dilengkapi juga dengan LED lighting system, dan taper handlebar. Nah, kemudian untuk mesin, untuk mesin sendiri kita lihat di sini, bahwa New ADV160 ini menggunakan mesin generasi terbaru, 160 CC 4 valve ESP Plus, di mana mesin ini memiliki performa yang tinggi, iri bahan bakar, serta ramah lingkungan. Dengan meningkatan di area mesin, New ADV160 ini akan memiliki performa yang lebih powerful sebagai urban explorer. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini adalah fitur yang baru, yaitu ada New Full Digital Panel Meter Design. Secara panel meternya, panel meternya ini, panel indicator full digital dengan tampilan yang canggih, dan informasi lengkap, yang meliputi tambahan informasi RPM, Trip Duration, dan HSTC khusus tipe ABS, ya ini ada indikator HSTC-nya, serta dilengkapi dengan New Multifunction Switch, yang ada di sebelah kanan kocok ya, ini adalah New Multifunction Switch, jadi ada tombol tambahan, jadi ini untuk mengatur, untuk select-nya ada di sini. Selain itu, di sini juga masih ada indikator-indikator terkait winker, kemudian baterai indikator, high beam, baterai voltage, kemudian average full consumption, kemudian ada ODO atau trip-nya, ada oil chain indikator, ada idling stock, kemudian ada check engine indikator, temperature indikator, kemudian ada smart key indikator, ABS, kemudian fuel, speed, RPM, dan jam. Jadi ini cukup lengkap ya, untuk full panel digital parameter yang ada di New HDV 160. Kemudian, selanjutnya, nah ini yang baru lagi, yaitu menggunakan New USB Charger, jadi sudah tidak perlu menggunakan adapter, jadi USB Charger socket di dalam console box dengan penutup, ini lebih praktis, karena pada saat kita mengecas, tidak perlu menggunakan adapter, kita hanya cukup membawa kabel charger-nya saja, dan waktu charger yang nge-charge-nya yang lebih singkat, ya jadi ini adalah kelebihan dari New USB Charger yang ada di New HDV 160 kita. Kemudian, untuk fitur selanjutnya, yaitu New HDV 160 ini dilengkapi dengan Honda Smart Key System, ya di mana Honda Smart Key System ini adalah sebuah teknologi canggih yang menggunakan remote, di mana tidak lagi memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang, jadi Honda Smart Key System ini terintegrasi dengan alarm anti-maling dan answer back systemnya. Di sini juga dilengkapi juga dengan tombol buka tanky BPM sama tombol untuk membuka jog untuk Honda Smart Key Systemnya ini, ini sama dengan yang ada di PCX 160. Oke, selanjutnya, kemudian fitur yang lain, di sini ada anti-lock breaking system atau yang sering kita sebut dengan ABS. Fungsinya ini adalah untuk meningkatkan kesabilan dan keselamatan dalam pengereman, kemudian mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak di kecepatan tinggi atau saat kita melewati jalan dengan kondisi jalan yang licin. Kemudian, selain itu, juga dilengkapi dengan tripod combine break system atau CPS, di mana ini mampu meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pengereman. Dengan menarik tuas dan kiri, maka roda depan dan belakang akan berhenti secara optimal. Jadi, ini kelebihan dari CPS yang ada di new ADP 160 kita. Kemudian, yang baru lagi, di sini, untuk new ADP 160 dilengkapi dengan new Honda Serktable Torch Control atau yang sering kita sebut dengan HSTC. Jadi, HSTC ini adalah merupakan fitur canggih untuk mencegah terjadinya band belakang slip, khususnya di jalan licin, dengan mengontrol putaran roda depan dan belakang. Jadi, lebih aman dan canggih mesinnya. Kemudian, fitur yang lain, di sini juga ada new HIGHER Adjustable Windscreen, di mana untuk windscreen-nya ukurannya lebih tinggi dan dapat diatur dalam dua level ketinggian, sehingga mampu memberikan pelindungan dari wind yang lebih baik, terutama saat berkendara dan sehingga bisa memberikan kenyamanan saat penggunaan dari new ADV 160 ini. Kemudian, di new ADV 160 ini juga dilengkapi dengan large luggage box, di mana kapasitas bagasinya juga lebih besar, sehingga lebih fungsional, karena kapasitas bagasinya ini sekarang menjadi 30 liter, kalau yang dulu itu di 28 liter, ini sekarang di 30 liter, sehingga mampu menyimpan barang bawaan yang lebih banyak, ya, Bapak-Ibu. Kemudian, kita lihat di sini untuk fitur yang lain, kemudian untuk handle-nya, handlebar-nya, ini menggunakan taper handlebar, ya, sehingga lebih nyaman dan lebih stabil. Kenapa? Karena desain handlebar yang kokoh dan lebar memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman bagi pengendara saat mengendarai New DD 160 ini. Kemudian, New DD 160 ini juga dilengkapi dengan extra full tank with cap holder, di mana kapasitas tanki bahan bakar yang lebih besar, 8,1 liter, kalau sebelumnya jadi 8 liter, ini menjadi 8,1 liter, untuk jarak tempuh yang lebih jauh, serta ada cap holder-nya, ini yang baru, ya, Bapak-Ibu. Jadi, ada cap holder-nya, sehingga menambah kepraktisan saat pengisian bahan bakar, karena kalau sebelumnya pada saat mau mengisi bahan bakar, ini kita bingung mau naruh cap holder-cap fuel tank-nya mau ditaruh di mana ini, sekarang sudah kita siapin tempatnya, sehingga pada saat kita mau mengisi bahan bakar, kita cukup mau naruh cap holder-tang-nya ada di tempat yang sudah disediakan ini. Kemudian, berikut adalah spesifikasi dari Honda New ADV 160 ini dibandingkan dengan ADV 150 sama Fisik 160, kita bisa lihat disini bahwa perbedaannya untuk New ADV 160 ada di tengah, Bapak-Ibu. Disini kita lihat perbedaannya saja disini bahwa untuk wheelbase-nya ini kita lebih sama ya dibandingkan dengan ADV yang sebelumnya, tapi kalau dibandingkan dengan Fisik ini lebih panjang sedikit. Kemudian, ground clear-nya ini juga sama dengan sebelumnya, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan Fisik kita ya. Kemudian, seat head-nya, nah ini kalau dibandingkan dengan tipe sebelumnya ini lebih rendah 15 mm atau 1,5 cm jadi ini lebih nyaman untuk pengendaranya sehingga kaki kalau naik bisa lebih nampak ke jalan ya Bapak-Ibu ya. Kemudian, untuk mesin ada perbedaan karena mesinnya jadi 160,9 cm kemudian otomatis maksimum power dan maksimum porsinya juga ada peningkatan kalau kita lihat di sini kemudian akselerasi juga pasti akan lebih baik untuk fuel consumption-nya 45 km per liter kemudian lighting-nya sama ya tetap menggunakan LED light-in system ada smart-key system kemudian ada USB charger bedanya di sini ya kalau dibandingkan dengan tipe sebelumnya nah diharapkan dengan adanya fitur-fitur dan spesifikasi tadi yang kita berikan kita harapkan bisa mempertahankan stabilitas dan meningkatkan kenyamanan dengan penyesuaian pada ketinggian tempat duduk namun tetap mempertahankan drone clearance-nya yang kita lihat di untuk fitur kapit milibis dan drone clearance sementara kalau dari sisi mesin kita diharapkan mesin baru yang lebih powerful power dan torsi yang lebih tinggi dibanding mode sebelumnya sehingga performa tarikan awal yang lebih agresif dan top speed yang powerful kemudian menjadi lebih valuable dengan fitur baru ya peningkatan safety dengan penambahan HTC di varian ABS untuk melengkapi SS dan WP disk break-nya ya peningkatan kenyamanan dan mobilitas dengan build digital parameter yang memiliki design baru windscreen dengan dimensi yang lebih tinggi dan tetap dapat diatur level ketinggiannya dan menggunakan USB charger jadi ini adalah fitur-fitur yang ada di new HTC kita nah kemudian untuk varian warnanya kita ada 6 totalnya yang pertama ini untuk tipe CBS kita ada 3 varian warna yang pertama ada dynamic black kemudian dynamic red kemudian ada dynamic white ini adalah untuk warna-warna CBS tipe CBS sementara untuk tipe ABS itu warnanya berbeda ya Bapak Ibu mirip tapi berbeda karena disini lebih cenderung ke mid warnanya jadi yang pertama ada tough mid black kemudian ada tough mid red kemudian ditambah lagi untuk tough mid white jadi ini untuk warna ABS-nya bit-nya apa atau yang berbeda apa ini antara CBS dengan tipe ABS yang berbeda kan Bapak Ibu bisa melihat di pertama yaitu perbedaan yang pertama di emblemnya nah untuk emblem tipe ABS itu menggunakan emblem warna gold kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di warna untuk peletnya sama di warna sangnya handlebarnya jadi dia untuk yang tipe ABS dia menggunakan warna burn titanium jadi untuk meningkatkan kesan premiumnya jadi itu ya Bapak Ibu jadi itu adalah pemapanan saya terkait dengan produk New ATV 160 nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan tulis di chat nanti akan kita coba jawab pada saat sesi tanya jawab untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Tida monggo Pak Tida terima kasih Pak Titus tetapi rekan-rekan paparan mengenai produk konsep dan beberapa hal pembaruan yang ada di New ATV 160 dibandingkan dengan generasi sebelumnya dan langsung saja kita akan masuk pada paparan teknis yang akan disampaikan oleh technical training koordinator astramotor Yogyakarta Pak Danang Triokumoro untuk itu Pak Danang kami persilahkan terima kasih terima kasih selamat selamat siang Bapak dan Ibu semuanya siang hari ini saya coba akan menyampaikan materi terkait dengan beberapa hal perubahan-perubahan yang ada di fitur ADB 160 ya baik saya langsung saja selesai sudah tampil Pak Ida ya sudah Pak Ijin saya izin presentasi ya Bapak dan Ibu semuanya baik saya akan lanjut materi terkait dengan informasi teknologi ini nanti ada beberapa perubahan-perubahan tentunya tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan Pak Titus kemungkinan akan saya didalkan terkait dengan beberapa fitur-fitur yang terupdate di di New ADV 160 CC ini ini yang akan saya sampaikan ada beberapa hal berkait dengan perubahan-perubahan yang ada di ADV untuk jenis modelnya tadi sudah disampaikan Pak Titus ya yaitu ada beberapa model di ADV ada yang ABS dan ada yang CPS totalnya ada 6 bedanya kalau fitur yang ada ABS kemudian ada ISS ada HSBC dia tidak dilengkapi dengan CBS ya yang yang tidak ada ABS ISS maupun HSBC dia dilengkapi dengan fitur combined break system ini adalah tampilannya sekilas mengenai ADV 150 untuk fitur yang berwarna biru muda ini adalah fitur yang dipertahankan fitur tersebut adalah fitur-fitur yang sudah ada di ADV yang 150 dan fitur-fitur yang berwarna biru ini adalah fitur yang penambahan maupun di upgrade dari yang sudah ada kemudian dibikin menjadi lebih advance kembali oke saya lanjutkan kemudian terkait dengan spesifikasi teknis yang ada di ADV 160 untuk based on engine-nya sama dengan generasi yang menggunakan mesin 160 yang sebelumnya tetapi untuk karakter mesinnya itu disesuaikan dengan masing-masing unit yang menggunakan tipe 160 dimana untuk yang ADV 160 ini pur dan struknya mengalami perubahan bahasa teknisnya boleh dikatakan over pur ya kemudian secara kapasitas menjadi 166,9 cc kompresinya naik menjadi 12.1 dimana secara secara dicoba oleh HM dengan kompresi yang 12 banding satu ini minimum menggunakan round 90 kemudian karena ada perubahan di engine-nya maka power dan torsinya juga berubah dari ADV sebelumnya jadi power maksimumnya menjadi 11,8 di RPM stabil 8500 dan di torsinya menjadi 14,7 Nm pada RPM stabil 6500 untuk spesifikasi yang lainnya apa termisi otomatis kemudian ACG starter secara prinsip hampir sama kemudian keunggulan dari ISP Plus ini karena ada kapasitas mesin naik tentunya kapasitas panbakannya juga dipertahankan supaya lebih efisien kemudian disempurnakan teknologi ISP Plus ini untuk mendukung supaya powernya itu meningkat tapi juga efisien penggunaan panbakannya salah satunya adalah reduksi reduksi karena perubahan dari engine tadi di minima di lebih minim supaya gesekannya itu betul-betul dikurangi atau frictionnya itu dikurangi plusnya dimana salah satunya itu menggunakan 4 valo kemudian hidrolisnya apa camsion pesonnya sudah menggunakan hidrolis kapasitas pada flow air tag nya ataupun flow yang ada di filter udaranya itu dirubah secara kapasitasnya kemudian untuk tenaganya supaya menimbulkan getaran yang tinggi maka pada bagian kinsah disempurnakan kembali bearingnya menggunakan needle bearing yang diameternya lebih besar serta mengoptimalkan kondisi kondisi dari piston air jet tadi untuk ISB pesaji salah satunya yang 4 valo tadi yaitu optimal pembakaran efisiensi gas buang selain itu di EJU nya walaupun dia menggunakan 4 valo ADP 160 ini di EJU nya juga mengalami perubahan karena menyesuaikan karakter dari perubahan engine tadi jadi memang EJU nya berbeda dengan EJU yang sebelumnya ini adalah dimensi dari kondisi apa di dalam mesin atau di dalam selinternya pur, stroke dan kompresinya ini mengalami perubahan lebih besar dibandingkan dengan ADP yang lama untuk mengurangi dampak dari kenaikan engine tadi yaitu terkait dengan getaran akibat kenaikan mesin kemudian noise karena ada kenaikan kompresi green shaft dilakukan keubahan khususnya di bagian rollnya ya rollnya lebih besar dengan mempertimbangkan supaya ketika terjadi putaran yang kuat getaran yang kuat itu roller bearing ini bisa menahan gesekan yang diakibatkan karena peningkatan performa tadi kemudian kemudian untuk membantu adanya perbandingan kompresi tadi dari oil shaft tadi salah satunya adalah mencegah kenoking dan terjadinya pembakaran awal jadi oil shaft ini sangat mendukung untuk proses pendinginan khususnya di bagian bawah dari piston dan di area pada bagian selindernya karena ada peningkatan di mesin tadi ini hampir-hampir sama dengan hidrolis jenis yang generasi mesin 160 jadi hidrolisnya sudah menggunakan hidrolis model yang terbaru di bagian camsionnya dengan perubahan ini ketaranya lebih minim karena tidak mekanis lagi terus mengurangi noise salah satunya dengan keselarasan mengikuti putaran mesin tadi dia bisa membantu penghematan bahan bakar serta membantu mencapai output performa ketika mesin tadi digunakan dengan RPM-RPM tinggi karena dia bekerja pada saat hidrolis ini bekerja pada saat mesin kondisi hidup kemudian di bagian CVT-nya sepintas memang sama hampir dengan dengan sisi yang 160 yang generasi yang sebelumnya namun secara hitung-hitungan teknis sebenarnya ada perubahan selain dimensi lebih besar dan meningkatkan akurasi balancing serta perubahan desain sudut kemudian trend apa asnya yang ada di driven tadi atau di drive-nya itu juga mengalami perubahan karena walaupun sama-sama mesinnya 160 karakter dari mesin ini memang berbeda dengan mesin yang 160 sebelumnya jadi jadi betul-betul menyesuaikan si karakter ADV 160 cc ini di bagian sistem injeksi dimana untuk throttle-nya yang tadinya 26 sekarang dilupakan menjadi 28 karena terkait perubahan spesifikasi TNG-nya tadi kompresinya kemudian volume dari ruang bakar yang berubah selain dari total yang berubah menjadi 28 mili untuk mapping sistem PJM-FI ini juga dirubah mengikuti dari kebutuhan PJM-FI yang terbaru saat ini ya jadi ECU kemudian throttle itu mengalami penyesuaian untuk air intake sistem yang tadi volumenya 4,2 yang di sisi 150 sekarang naik menjadi 4,9 karena menyesuaikan kebutuhan yang tadi sudah sampekan dari diameter 26 menjadi 28 ini salah satunya untuk meningkatkan efisiensi pasokan udara serta pada bagian penyekat yang ada di filter itu juga mengalami perubahan desain menyesuaikan supaya flow atau aliran udara yang masuk dalam uang bakar itu lebih cepat ya renk volume menaik alurnya juga mengalami perubahan salah satu fitur keunggulan yang tadi disampaikan Pak itu juga mengenai honda selector terkontrol dimana fungsi ini kan untuk menjaga kestabilan pendaraan ketika terjadi kenaikan porsi dan si konsumen bisa melihat pada indikator yang tertampil pada dashboard speedometer mekanisme kerjanya dia mengikuti bukaan dari throttle gas saat motor digunakan dalam kondisi jalan yang licin dan ketika throttle dibuka secara mendadak potensi untuk terjadinya gelinjir tadi itu pasti ada karena ada kenaikan porsi di situ dan HSTC ini berfungsi untuk mengendalikan supaya si pengendara itu bisa mengendalikan motor tersebut ketika terjadi potensi slip pada roda belakang dan ketika HSTC ini tidak berfungsi atau gagal dalam sistem indikator itu biasanya akan menampilkan bling lampu lampunya itu nge-bling bahwa HSTC ini terjadi gangguan ini yang tertampil pada bagian di speed to methodnya secara flow atau urutan kerjanya ketika mesin dinyalakan kemudian speed sensor yang ada di sini itu mendeteksi dari mendeteksi terjadinya perubahan porsi tadi maka ECU akan membaca dari signal yang diterima dari speed sensor tadi kemudian ECM akan men-trigger atau mulai mengontrol traksi yang terjadi di sini atau perubahan torsi yang ada di sini tadi dari hubahan yang ada di sini ECU akan mengatur volume bahan bakar yang dialirkan ke dalam ruang bakar tadi itu akan diatur supaya pembakarannya itu lebih 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 apa diatur lagi yang dirasakan di si pengendara adalah seperti pada saat dikendalikan itu motornya berbet berbet itu bukan karena ada masalah pada engine-nya tetapi berbet itu ketika ECU mengontrol perubahan speed yang direteksi oleh ECU tadi secara berusia percaya seperti ini ini adalah new frame dimana new frame ini menggunakan bobol kardel secara berusia percaya lebih 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 fleksibel juga dimana secara bobot juga berbeda lebih ringan 760 gram dibandingkan tipe yang sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan manuver yang optimal serta handlingnya ketika dipakai dalam kondisi jalan yang tidak rata selain dia lebih rigid lebih fleksibel efisiensi ruang penempatan baik yang ada di utility box atau di bakasi maupun yang ada di tanki dimanfaatkan secara otomatis volumenya pasti akan naik karena stres yang ada di frame ini berkurang terhasil dari tipe sebelumnya kemudian untuk desain fuel tank sesuai dengan informasi dari konsumen survei yang dilakukan oleh AHM disini ada penambahan terkait dengan lead holder dimana supaya konsumen ketika mengisi pahan pakat itu tutup tankinya bisa ditaruh di atasnya tidak perlu harus dipegang atau ditaruh di atas speedometernya ini untuk membantu supaya lebih efisien dan lebih praktis di pengendara ketika mengisi pahan pakat tadi terkait dengan penambahan lead holder ini untuk membantu untuk kerja dari sistem pengharian ADP 160 ini dilengkapi dengan sistem ABS atau anti-lock system untuk ABS-nya masih menggunakan satu channel dimana ABS itu tersematkan di bagian rem depannya di belakangnya juga sama-sama menggunakan hydraulis cuman untuk ABS-nya hanya di bagian depan saja ABS itu sendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya pengereman yang mendadak supaya pada bagian rem depan itu tidak sliding maka dikontrol oleh sistem ABS tadi untuk yang combi break sendiri untuk tipe yang ABS ini ABS-nya sudah menggunakan jenis yang hidrolis dengan metode jenis di-develop dimana berbeda dengan yang konvensional secara sistemnya ini untuk membantu atau mengoptimalkan ketika mengfungsikan kedua rem ini secara bersamaan dengan menggunakan sistem pengereman CPS jenis yang hidrolis dengan mekanisme di-develop selain ada perubahan di sub-tanks atau penambahan tanki untuk menyimpan udara ini shock-backer belakang ini walaupun secara fungsi menstabilkan menstabilkan kinerja dari suspensi ketika terjadi kondisi yang lebih responsif secara detail spesifikasinya springnya ini sebenarnya berbeda dengan tipe yang sebelumnya dimana spring ini dia lebih secara secara visual itu hampir sama cuman secara panjangnya itu itu sama ada penambahan adaptor di bagian bawahnya tujuannya untuk membantu supaya ketika dia dipakai dengan kondisi yang tidak rata dengan perubahan pada bagian shock-backer belakang ini dia akan lebih stabil panjang dan diameternya sama cuma ada penambahan adaptor di bagian bawahnya untuk membantu supaya ketika dipakai dengan kondisi yang tidak rata dia akan lebih stabil untuk tampilan pada bagian speedometernya memang lebih luas lebih informatif fitur-fiturnya yang ada disini berbeda dengan tipe yang sebelumnya tampilannya karena ada tambahan yaitu terkait dengan takometer dimana tipe sebelumnya tidak ada takometernya untuk fitur-fitur yang lain seperti HSDC kemudian BGMFI unsperbed system atau smart key kemudian indikator baterai kurang lebihnya hampir-hampir sama cuma disini yang di speedometer yang tampilan yang baru fresh itu ada tambahan takometernya supaya lebih sporty untuk tampilan di ADV ini untuk smart key karena ini sudah manaturi dan masuk pada jenis metik yang high dimana fitur ini memang sudah menjadi pattern-nya di Honda jadi ada unspeed back system ada deep alarm secara fungsi sama tapi tampilan pada Honda smart key-nya berbeda dengan tipe yang sebelumnya warna saja yang mengalami perubahan kemudian pada indikator baterai ini ada adjustment terbaru mengikuti EJU terbaru karena EJU-nya menggunakan 39 pin dimana untuk mendeteksi terjadi permasalahan pada baterai kalau dulu di bawah 11,3 sekarang tegangan baterai di 11,6 maka sepeda motor masih bisa dihidupkan artinya kondisi 11,6 itu motor masih bisa di fungsikan namun ada masukan atau saran bagi si pengendara tidak mengaktifkan fitur ISS karena kondisi baterai dia low dari kapasitas maksimalnya karena di 11,6 apabila baterai mencapai tegangan 11 maka sepeda motor tidak bisa dihidupkan artinya 11,6 itu warning yang lama kan 11,3 ini 11,6 itu warning bagi si konsumen karena ini kartunya akan nyala nyala itu mengisyaratkan supaya konsumen itu segera melakukan pengecekan di penggel resmi ahas terdekat karena terbaca kondisi baterai di bawah dari 11,6 oke saya lanjutkan karena di bawah 11,6 beberapa fitur salah satunya ISS tadi itu tidak akan berfungsi secara optimal kemudian untuk fitur safety yaitu ISS sebenarnya ini fitur yang sudah ada di tipe sebelumnya contohnya di CPR 150 250 maupun yang di CBC fitur emergency stok signal ini salah satu fitur safety dimana ketika si pengendara itu melakukan pengereman mendadak maka lampu yang ada di sein depan dan belakang dia akan terkip serta di speedometer itu menandakan untuk memberikan warning si pengendara di belakangnya bahwasannya si pengendara tadi itu melakukan pengereman secara mendadak karena kondisi di depannya dia melakukan pengereman secara mendadak tadi ini menjadikan salah satu fitur keunggulan yang ada di ADP 160 ini adalah jadwal maintenance Bapak dan Ibu semuanya dimana penggantian oli itu 0,75 di atas nanti kenapa kalau jadi 0,75 kalau yang di tipe sebelumnya 0,8 sebenarnya kapasitas olinya sama pengisian cuma karena ada perubahan struktur titik penempatan engine yang baru maka akan mempengaruhi pada bagian dimana pengecekan oli itu terbacanya 0,75 sebenarnya yang diisikan adalah sama 0,8 demikian Bapak dan Ibu semuanya terkait fitur yang tadi saya sampaikan menambahkan materi yang disampaikan oleh Pak Titus jika ada pertanyaan silahkan nanti di chat biar Pak Titus nanti yang akan membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya terima kasih selamat siang salam satu hati selamat siang salam satu hati terima kasih Pak Danan untuk paparan teknis ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang pertama ini ini teknis ya dari Mas Danan Gua Rasa Sangka dari social channel untuk bagasi New Honda ADV 160 ini muat gak untuk bawa raket ini pertanyaan Bapak-Bapak kalau Bapak-Bapak mau badminton misalnya itu bawa raket masuk bagasi muat gak kemudian untuk kompetibilitas ini ada pertanyaan dari Mas Hadianta hadianta.com dan Mas Yugo yang pertama apakah di Honda New Honda ADV 160 ini bisa dipasang di ADV 160 atau Yard 150 yang lama dan dari Mas Yugo ini apakah speedometer ADV 160 yang baru bisa dipasang di ADV 150 ini dari Pak Danan bisa langsung menjawab terlebih dahulu Pak baik Pak jika yang pertanyaan yang pertama yang terkait dengan penempatan raket ya terus terang saya belum mencoba ya Pak terkait raketnya itu apakah raket bulu tangkis ya atau yang untuk tenis ya sepertinya kalau yang bulu tangkis bisa masuk tapi kalau untuk yang apa raket yang untuk apa yang yang besar yang untuk tenis itu kayaknya gak bisa masuk kalau raket yang yang bulu tangkis masih bisa masuk setahu saya masih bisa tapi kalau untuk yang yang gak bisa masuk kemudian mengenai windscreen windscreen untuk yang adivis 180 ya itu bisa dipasang untuk tipe yang lama dan yang lama masih bisa dipasang untuk tipe yang baru ya bedanya kan 5 cm ya dari yang lama jiknya sama dudukannya sama persis baik yang untuk skru bautnya kemudian busingnya itu sama dan windscreennya ini sama-sama menggunakan yang safety ya baik tipe yang lama maupun yang tipe yang baru artinya ketika terjadi benturan si pengendara dari depan ya ketika dia tidak mendadak kemudian windscreennya itu terkafret ya oleh si pengendara tadi secara otomatis windscreen yang sekarang dan windscreen yang lama itu dia akan jatuh nantinya anak itu merupakan decent safety untuk yang diadipi jadi kalau ada kemarin juga ada pertanyaan ya dari beberapa pengendara yang mengalami keselakan kok tiba-tiba windscreennya jatuh gitu kan ya memang itu adalah perangkat safety yang ada di jik atau dudukan dari windscreen adipi tipe yang lama maupun tipe yang baru bahkan adipi yang 750 juga sama ketika terjadi mentakan getaran dari si pengendara pada saat dia mendadak asalan atau denturan dari si pengendara dia akan jatuh ya karena terkait dengan aspek safety tadi jadi saya pertegas lagi baik windscreen yang lama itu bisa dipasang dengan windscreen yang baru terus kemudian adipi yang saya nunggu dipindahkan ke tipe yang lama bisa karena kan secara desain dudukannya sama kemudian untuk pertanyaan yang terkait dengan speedometer saya jawab tidak bisa diganti digantikan karena konektor dari adipi yang terbaru dengan adipi yang lama itu berbeda selektor yang ada di bagian bawah untuk meriset dan yang lama itu di kanan dan kiri kalau yang sekarang kan jadi satu panel ya bisa kelebihannya dia bisa di adjust dengan menggunakan satu tangan kalau tipe yang lama itu harus menggunakan dua tangan nah konektor dua itu yang mempengaruhi perubahan pada speedometer di adipi yang terbaru ini dengan tipe adipi yang lama jadi ada tambahannya sub harnessnya itu berbeda bahasa teknisnya adalah sub harnessnya itu berbeda begitu Pak Dida terkait penjelasan saya terima kasih Pak Tuan atas pertanyaannya terima kasih Pak Danan nah ini masih tentang teknis Pak Danan jadi ada pertanyaan dari Mas Budi tadi disebutkan konsumsi BBM New Hyundai TV 160 ini lebih boros Pak daripada generasi sebelumnya nah ini apa yang membuat ini lebih boros Pak apakah waktu pengetesan menggunakan standar kecepatan yang lebih tinggi atau apa kemudian untuk BBM apakah ada stiker penggunaan BBM yang standar dari pabrikan yang menentukan bahwa ini menggunakan peron berapa itu terus tentang teknis selanjutnya dari Mas Dida wah namanya sama Pak saya Mas Dida ini dari Gripoto apa yang menyebabkan seat high lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya apakah ini desain joke-nya apakah karena ada perubahan pada rangka ataupun sok beker belakangnya yang memang secara panjang ini diturunkan Pak mohon Pak Danang Pak Danang maaf masih di mute Pak Danang mohon maaf mohon maaf ya jadi yang pertama terkait dengan konsumsi bahan bakar ya Pak Dika ya ini mohon maaf ya ini ada yang apa kalau ada suara saya yang bocet dari luar ya jadi untuk ADV 160 ini saya jelaskan dulu sistem pengetesannya itu menggunakan minuto yang minuto yang baru yaitu WMTC kalau tidak salah World Motorcycle Test Cycle dimana sistem pengetesan pan bakar ini berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya dari segi keakuratan karena ini update dari AHM mungkin parameter WMTC ini yang nanti akan dipakai untuk unit-unit yang terbaru yang akan berbeda nantinya seperti itu konsumsi untuk ADV 160 kan 45 km per liternya kalau dibandingkan dengan tipe yang yang sebelumnya kenapa lebih boros kalau dari hasil apa hasil pengetesan WMTC ini sebenarnya apa efisiensi bahan bakarnya itu tidak jauh berbeda dengan tipe sebuahnya walaupun kapasitas CC-nya itu adalah mengalami perubahan kemudian edunya juga mengalami perubahan cuman saya juga mestinya ini harus betul-betul diuji-cobanya itu dengan berat yang sama isi pengendara yang sama yang mungkin akan lebih kelihatan Pak Pak Dida di hasil ukur yang dilakukan AHM dengan menggunakan WMTC sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tipe sebelumnya ya tipe sekali karena fitur-fitur yang ada di ADP yang lama itu contohnya yang ada di NGD itu sudah disempurnakan di ADP 150 ini mestinya tidak jauh berbeda walaupun kapasitas naik itu ya Pak Dida terkait penjawaban saya terkait dengan penjelasan saya terkait dengan konsumsi bahan-bahan kemudian yang kedua yaitu mengenai boleh dikatakan brown clear-innya memang di joknya ADP yang terbaru ini kemudian di taper-nya di taper atau di stirnya atau dudukan dari taper-nya itu berbeda dengan tipe sebelumnya 3-3 jadi dia lebih pendek untuk taper itu dia turun 3 cm kemudian untuk joknya itu dia turun sekitar 4-5 cm kenapa dibuat seperti itu ya hasil survei dari konsumen bahwasannya yang menggunakan ADP itu pada saat naik kakinya itu lebih banyak jinjit artinya tidak melapak persis nah desain itu diubah menyesuaikan dari beberapa konsumen yang memberikan masukan ke AHM tetapi secara handlingnya karena ada perubahan taper dan perubahan di jobnya tadi itu kalau saya nyoba kemarin justru malah lebih lebih enak yang sekarang kalau saya secara handling manuver kemudian dijepit di kakinya itu lebih nempel banget kalau untuk struktur perubahan di shock packer depan dan belakang shock packer belakang memang ada perubahan khususnya adalah di bagian orified atau isilahnya lubang oli yang ada di shock packer depan untuk spring untuk diameternya sama perubahannya hanya pada orified jadi lubangnya itu dibikin lebih besar dengan tujuan lebih empuk shock packernya tadi yang bagian depan dan untuk di shock packer bagian belakang sebenarnya bukan pendek karena secara panjang sama cuma ada penambahan adaptor tujuannya untuk kestabilan tadi ketika dia dipakai dalam kondisi yang tidak rata artinya ada gelombang-gelombangnya seperti itu tidak terlalu ya kalau panjang itu ngomongnya tidak terlalu lumpuh sepertinya ketika dipakai dengan berat 140 koma sekian seperti itu itu Pak Dida mengenai dua pertanyaan tadi ya apakah ada yang belum-belum saya jawab ya Pak Dida pertanyaan yang berikutnya teman-teman Pak Denan ini ada pertanyaan dari Mas Siro ya tentang harga ini nah ini pertanyaan tentang harga ini langsung akan dijawab oleh Pak Thomas monggo Pak Thomas harganya harganya tidak murah ini memang kalau kita melihat ADV memang dipasang sebagai premium scooter ini memang di atasnya PCX di atasnya Vario dengan harga itu di Rp38 jutaan lebih tepatnya Rp38.111.000 Rp110.000 untuk yang ABS untuk yang CBX-nya Rp34.940.000 atau kurang lebih risinya Rp3.000.000 Rp3.000.000 jadi memang dengan tentang harga yang bisa dibilang tidak murah dan tinggi untuk konsumen Indonesia memang dikhususkan sebagai metrik premium jadi memang ini bisa dibilang flagshipnya di kelas kalau kita menyebutnya di kelas etik high jadi memang penempatan tipenya maupun harganya memang emang emang gitu terus tanya berikutnya kalau harganya tinggi itu mau berapa targetnya menarik karena memang nanti ini nanti tidak akan menjadi apa ya kendaraan yang pasti akan menjadi tulang tunggung dengan volume seperti bidet tentu rasanya belum kesana tapi memang kalau dilihat kita punya emang bahwa 300 unit per bulan kita mampu untuk mendistribusikan dan mencoba untuk mengalirkannya ke konsumen kita di daerah kedua banjumas dan ide begitu kalau saya beli jadi berapa nah ini kalau saya ngomong sekarang nanti pada beli semua kan targetnya jadi naik jadi kalau memang betul punya minat kesana tentukan daerahnya yang saya sebutkan tadi itu area di untuk area kedua dan banjumas memang punya sisi harga yang betul-betul kenapa karena memang samp satunya beda dan memang sehingga menyebabkan otrnya sedikit berbeda jadi 38.110.000 kalau yang diubau jumat itu 38.940.000 itu untuk karyanya yang kemahalnya ya jadi kalau mas argi memang pengen gitu ya atau mas mudi gitu ya nanti kita omongin oke untuk ini berapa lama kalau kita dapat kaca di bulan kemarin dan bulan kemarinnya dan bulan kemarinnya memang 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 ada permasalahan sambil penutup gitu ya memang memang ada berita positif jadi bulan kemarin kita punya inden itu 1-2 bahkan beberapa ada yang 12,5 bulan untuk beberapa varian tapi kalau khusus untuk yang ADV setelah hari ini gitu ya masuk di angustus kita bisa pastikan lebih ready stoknya jadi kita bisa state bahwa ADV ADV ready nah gimana dengan TV lain ini sekalian kita tak ikermaskin ke teman-teman semua di bulan angustus kelihatannya kita akan angka meningkat secara distribusi dari AHM ke mediusnya jadi barang yang kami terima kemungkinan akan mulai positif jadi kita mulai bisa memenuhi inden-inden kita di bulan April di bulan Mei lalu di bulan Juni dan terakhir di bulan Juli jadi bulan Agustus besok kelihatannya saya ulangi nanti kelihatannya barang akan mulai banyak ada lagi iya jadi memang posisi kita itu bukan cuman mengonai hampir di mobil motor dan termasuk di otomatis pergadaan 4 juga mengalami hal yang sama tapi kelihatannya masuk di bulan depan dan di U4 aku belum tahu aku belum update mengenai kondisi kelihatan tapi kalau melihat sisi Honda kami cukup optimis untuk bisa bunchback lagi mengenai pelayanan distribusi unit kita terima kasih terima kasih Pak Thomas jadi jawabannya sudah langsung menjawab pertanyaan Mas Hiro dan Mas Seno nah ini terakhir ini tentang aksesoris dan stepad nih yang akan dijawab langsung oleh Pak Anto ini ada dua pertanyaan yang pertama dari Mas Adi Autospeed dan Mas Adi Jadi apakah ada paket aksesoris adventure karena ini kan kesannya motor yang memang motor penjelajah adventure seperti itu kemudian apakah ada paket resmi termasuk bracket untuk top box dan side box dan kalaupun ada apakah ini plug and play dengan Honda ADV 150 generasi sebelumnya tunggu Pak Anto kami silahkan maaf Pak Anto masih di mute Pak oke emang benar kalau kita lihat dari model ini jadi kan adventure banget sehingga memang cukup banyak orang saya punya satu di kulus ingin ganti pakai box di belakang selain sekarang juga memang harus untuk anak tapi saat ini memang Astra Honda Motor sendiri belum sampai ke arah sana jadi untuk aksesoris mereka belum sampai provide ke sana saat ini aksesoris yang terbaru adventure itu masih hanya pada garmi yang sifatnya pemanis maupun yang paling benar adanya handguard kalau handguard kita sedia tapi kalau yang sampai top box baik breakage bahkan lihat-lihat seperti box-boxnya macam-macam ada gifi itu masih dalam list customer yang bisa diterapkan di motornya tapi kalau resmi sekali dari Honda kita belum belum seperti terima kasih Pak Anto atas tanya Pak oke ini ada satu pertanyaan tambahan dari Mas Irfan tentang oli jadi Honda EVV 160 ini menggunakan oli mesin dengan kapasitas 750 cc nah bagaimana jika konsumen mengisinya sebanyak 800 cc nah ini Pak Danang monggo Pak Danang untuk pertanyaan terakhirnya Pak ya Pak ya Pak Dida kelihatan ya Pak Dida kelihatan Pak saya jawabnya Pak saya jawabnya Pak jadi Pak Dida jadi untuk memberikan penekanan penguatan lagi yang terkait dengan ini kenapa yang tadi 0,8 jadi 0,75 saya jelasin dulu setelah premise-nya engine-nya memang sejujurnya agak perubahan karena frame-nya berubah sehingga menggeser dari dudukan engine sebelumnya ketika konsumen itu atau teknisi ya kalau teknisi kami sudah sosialisasikan memang botol 0,75 itu tidak ada yang ada 0,8 jadi yang diisikan 0,8 itu yang pasti memastikan oil levelnya tadi itu pada batas standar padidak jadi ketika dia mengisi sendiri dia harus memastikan di level ini apa oli tadi dan ketika mengisi sendiri misalnya oli tadi terlihat pada batasan ini atas dan bawah kalau dia kurang dari batas di atas garis di atas ini dia harus menambahkan sampai di segaris ini kalau dia lebih dia harus mengurangi di batas ini kalau dia di antara tengah-tengah jadi dia harus tambah intinya seperti itu ketika ada penambahan 50 cc ke dalam mesin tersebut dampaknya apa akan seperti itu secara teknis itu sangat kecil sekali terjadinya penurunan mesin karena dari 0,75 menjadi 0,8 ada penambahan 5 cc kalau dia nambahnya itu misalnya lebih dari apa misalnya 0,8 ini ekstrim 0,8 dijadikan ditambahkan jadi 1 liter maka dia akan mempengaruhi keperforma mesin itu pasti tapi kalau hanya nambahnya sekitar 50 cc itu kecil sekali akan mempengaruhi keperforma mesin kecil sekali kalau di dino pun juga sangat kecil sekali grafik perubahan penurunan mesin tadi akibat penambahan oleh mesin yang tadinya 0,485 menjadi ditambahkan 5 cc seperti itu itu Pak Dida penjelasan saya artinya kalau nambahnya itu 50 cc penurunan performa mesin sangat kecil sekali tapi kalau nambahnya ekstrim itu bisa terjadi penurunan mesin terus saya nambahin lagi Pak Dida terkait tadi pertanyaan shockbacker jadi shockbacker yang belakang ADV yang sekarang ini tidak bisa diganti karena tadi membahas masalah shockbacker jadi shockbacker yang sekarang ini tidak bisa yang lama dipindahkan ke yang sekarang yang sekarang dipindahkan ke yang lama tidak bisa karena dudukan engine khususnya di bagian shockbacker di bawahnya itu berbeda jadi ada dimensi yang tidak bisa dimasukkan yang shockbacker yang ini dimasukkan ke tipe yang lama atau yang lama dimasukkan ke tipe yang sekarang itu itu tidak bisa perupahannya yang sekarang dia agak sedikit lebih keras dibandingkan tipe yang sebelumnya karena menyesuaikan dari design atau terbaru 160 ini begitu Pak Dida penjelasan saya baik dengan oli dan penambahan sampai ke tadi terima kasih terima kasih Pak Danang untuk jawabannya jadi memang kalau penambahannya di 50 CC atau 50 ml ini tidak berat tidak signifikan terima kasih dengan tadi dijawabnya pertanyaan terakhir oleh Pak Danang berakhir pula sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini terima kasih Terima kasih.